Intro Halo, balik lagi sama gue Juju Halo kalian semua anime lovers yang di luar sana Dan sekalian gue mau nyapa juga normis-normis yang ada di luar sana Pertemuan kali ini gue mau bahas lagi mengenai film atau movie anime Gue yakin banget nih, khususnya untuk para anime lovers Pasti kalian gak mungkin nonton film cuma satu aja, pasti sudah banyak Film-film anime kalian pasti tau kan, ada yang berseries, itu 12 episode atau mungkin lebih Dan ada juga film-film movie-nya yang 1 jam sampai 2 jam, ada juga yang lebih dari 2 jam Nampung kita bahas mengenai film, gue mau merekomendasikan beberapa movie yang menurut gue itu bagus banget ya Movie anime-nya khususnya untuk para-para normis di luar sana yang baru mau memulai Mulai nonton film-film anime Oke, daripada penasaran, mending kita lihat aja yuk beberapa trailer-trailer Dan mungkin gue bakal sedikit bagi sinopsis untuk film ini Oke deh kalau begitu, kita lanjut Let's go! Yang di pertama ini ada film judulnya Kimi no Nawa Atau dalam bahasa Inggrisnya Your Name Ini film anime pasti udah melakat banget untuk para-para anime lover lainnya Itu diproduksi pada tahun 2016 Dan ini ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai Disini menceritakan tentang seorang perempuan dan laki-laki Yaitu yang bernama Mitsuha Perempuannya dan Taki adalah laki-lakinya Dimana disini Taki itu adalah seorang laki-laki yang menurut saya memang ganteng Dan dia hidup di Tokyo Dan dia bersekolah di sana Serta dia juga menjalani aktivitas part-time di sebuah restoran Si Mitsuha yang perempuannya Dia ini tinggal di desa namanya Itomori Dan dia benar-benar sangat ingin sekali hidup sebagai seorang laki-laki Dan dia tuh sampai berdoa kepada dewanya Bahwa dia ingin menjadi seorang pria yang tampan yang tinggal di kota Tokyo Siapa yang sangka ternyata mereka bertukar tubuh saat mereka bangun dari tidurnya Mereka pun kaget Dan akhirnya mereka menjalani dong Otomatis mereka menjalani Menjalani aktivitasnya seperti biasa Dan sampai akhirnya mereka tuh membuat perjanjian Bahwa mereka harus menulis kayak diari gitu ya Maksudnya aktivitas kesarian mereka yang udah mereka jalani itu seperti apa Pergi ke tempat Mitsuha Dan ternyata saat dia sampai di sana Dia beberapa kaget Karena kota Tidak sudah menjadi danau besar Karena tiga tahun yang lalu Ternyata kota itu terkena bencana Yaitu terkena jatuhnya meteor Karena taki penasaran akhirnya dia cari tahu Lebih dalam lagi mengenai kota tersebut Dan akhirnya Ini langsung gue singkat aja ya Dia pergi ke gua Itu mungkin tempat pemakamannya keluarga Mitsuha Dan dia meminum sake yang ada disitu Dan akhirnya dia bertemu dengan Mitsuha Dan dia berusaha untuk memberitahukan Mengenai meteor jatuh tersebut Masih lihat kan ya Trailernya dari Kimi No Nawa Sekarang kita lanjut yang kedua Itu ada Asylum Voice Dan ditulis oleh Reiko Yoshida Ini juga merupakan kisah tentang Seorang perempuan dan laki-laki Yaitu Ishida Soya dan Nishimiya Di film ini ada sedikit sentuhan romansnya ya Nishimiya adalah gadis tunggarungu Yang dulunya itu dibully oleh si Ishida Soya Pada saat di sekolah dasar Namun pada saat kasus bullying itu ketahuan Si Ishida Soya lah yang dituduh Padahal yang sebenarnya melakukan itu bukan dia saja Waktu pun berjalan dia menjadi seorang remaja Dan dia juga mempunyai sikap yang pendiam Pemurung Dan beberapa kali dia juga Suka bertindak sesukanya Yang ingin membunuh diri Di jembatan Dan sampai akhirnya Si Ishida Soya ini Bertemu dengan Nishimiya lagi Di SMA Karena ada kesempatan bertemu dengan Nishimiya Akhirnya si Ishida Soya ini Berusaha untuk memperbaiki keadaan Dan dia berusaha untuk meminta maaf Untuk kejadian masa lalu Dan akhirnya mereka pun berteman Silent Voice ya Lalu yang ketiga Judulnya adalah The Girl Who Left Through Time Atau dalam bahasa Jepangnya Tokio Kakeru Sojo Untuk film ini ditulis oleh Tsutsui Yasutaka Disini menceritakan seorang pelajar SMK Yang bernama Makoto Kono Dia mendapatkan kekuatan bisa melakukan perjalanan waktu ya Dia mendapatkan kemampuan ini Itu saat dia terlibat dalam insiden di perlintasan kereta api Ia sempat kaget Karena kemampuannya itu Tapi akhirnya Dia memanfaatkanlah kemampuannya itu Untuk memutar kembali waktu Jadi dia bisa memutar waktu saat dia ulangan Saat dia mungkin menolong temannya Kesusahan Memutar waktu untuk memperbaiki kehidupan dia di kesehariannya Tanpa sadar pun Dia terus menggunakan Ini ya kemampuan tersebut Tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya Kemampuan itu memiliki batasannya Dan batasannya itu ada terdapat di sikunya dia Siku sini Dan dia pun baru tahu bahwa temannya Yang suka dengan dia Ternyata dia datang dari masa depan Dan dia memberitahukan Bahwa Waktu untuk pemutarannya itu Digunakan dengan baik Dan ini film benar-benar Komoot gue Sedih banget Pas perpisahannya dia Dengan si laki-laki itu Oke Gimana guys Mulut kalian setelah melihat Tiga trailer movie anime ini Gue ingetin lagi ya Ini khusus sekalian Normis Ini film Benar-benar rekomendasi banget Buat kalian Jangan lupa Ditonton Oke Ini adalah part pertama Dan gue akan lanjut lagi Di minggu berikut Dengan part yang keduanya Dengan movie-movie Anime Yang Terbaik lagi Eits Jangan lupa Kasih like-nya ya Dan jangan lupa juga subscribe Channel saya Kalau misalkan memang kalian suka Dengan konten-konten yang saya berikan Dan Kalau perlu Share juga ya Ke teman-teman kalian Mungkin Kalian Animal Rovers Ingin Memperluaskan lagi Tentang movie anime Ke paranormis lainnya Kalau begitu Sampai jumpa Minggu besok Dengan movie-movie lainnya ya Sampai jumpa Dadah Terima kasih Sampai jumpa Nah Sampai jumpa Sebut Sampai jumpa Sekarang Terima kasih telah menonton